Intro Hai Shalom selamat pagi Wah senang sekali kembali berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firmanmu Biar pagi hari ini biar sungguh-sungguh hidup kita ditutup oleh firman Tuhan Supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia itu menyenangkan Tuhan Amen Untuk itu mari kita berdoa dulu Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami bersyukur Kami perlu firmanmu untuk menjaga hidup kami Sehingga kami boleh berada di dalam tujuan ilahi Supaya apa yang baik menyenangkan Tuhan itu yang kami lakukan Terima kasih untuk waktu ini kami serahkan semua dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Nah firman Tuhan saya akan bacakan dari Matius pasal 6 Ayat 33 Matius 6 ayat 33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Alkitab jelas berkata bahwa dari semua yang kita cari di dunia ini Maka satu yang harus teratas yaitu carilah Tuhan Kenapa dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Mengapa itu jadi prioritas Karena kita menyadari bahwa berkat dalam hidup kita itu datang dari Tuhan Pertama berkat itu datang dari Tuhan Karena itu perlu kita meletakkan sebuah prioritas Yang namanya prioritas kehidupan Supaya kehidupan kita ini teratur dan terarah Kita ini bukan orang yang sembarang berjalan Tapi kita punya arah punya tujuan Kan itu beberapa hal yang penting Hal mendasar yang penting untuk kita mulai pahami Ya di dalam kehidupan kita Jelas bahwa Tuhan itu menjadi tujuan Lalu kita mulai bangun dari situ Prioritas demi prioritas Hidup Anda dan saya harus punya prioritas Karena prioritas itu yang akan menolong kita Untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan kemenangan Amin saudara Kan itu saya tulis begini Ya saudara prioritas itu hidup itu lahir Karena kebutuhan yang mendasar dari manusia Untuk kepentingan kekekalan Tau gak saudara bahwa setelah hidup Anda ini Ada yang namanya kekekalan Kehidupan yang kekal Atau kematian kekal Nah sekarang kita ini sedang mengisi hidup kita Untuk berada berjalan dalam yang namanya kehidupan kekal Karena itu penuh prioritas Kenapa manusia penuh prioritas? Karena dunia ini penuh dengan godaan Ya penuh dengan godaan Godaan yang akan membawa Anda melenceng Dari jalan-jalan Tuhan Makanya dosa itu disebut amartia Kenapa? Amartia itu artinya melenceng dari sasaran Nah dosa itu berusaha untuk mulai menipu kita Sehingga kita gak punya prioritas hidup kita Makanya mari kita bangun prioritas yang benar Karena itu prioritas yang benar Yang pertama itu lahir karena Anda tahu tujuan hidup Coba Yesaya 43 ayat yang ke-7 Yesaya 43 ayat yang ke-7 dikatakan begini Yesaya 43 ayat yang ke-7 Dikatakan begini Semua orang yang disebutkan dengan namaku Yang ku ciptakan untuk kemuliaanku Yang ku bentuk dan yang juga ku apa? Ku jadikan Jadi Alkitab jelas berkata bahwa Semua orang yang ku ciptakan untuk kemuliaan Tuhan Nah ini pasti Ini yang menolong kita menentukan prioritas Karena pertama kita tahu tujuan hidup kita Tujuan hidup kita itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan Jadi saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan Berarti sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan Itu bukan prioritas hidup kita Amen Prioritas hidupmu adalah memuliakan Tuhan Karena itu penting Untuk Anda bisa menetapkan prioritas hidup Anda Anda harus tahu tujuan hidup Anda Yang pertama adalah kemuliaan Tuhan Sesuatu yang tidak memuliakan itu bukan tujuan kita Saudara harus menjauhinya Yang kedua adalah apa? Target kehidupan Target kehidupan Anda dan saya punya target Target itu yang menolong kita mengatur prioritas Kita gak akan sembarangan karena kapan Kita punya target Target kehidupan Kita mau belajar Kita mau menghasilkan pekerjaan yang baik Kita punya target Nah target itu Gara-gara target yang tersusun rapi Kita tahu prioritas Oh sesuatu yang tidak terlalu mendukung Coba itu dialihkan ke urutan sekian Tapi yang penting Dari yang penting kita mulai urutkan Dan kita tahu itu menjadi prioritas hidup kita Amen Karena Anda punya target Target seorang tukang bakso adalah Kepingin besok paginya Baksonya laku Karena itu dia harus bikin kuah Dari bakso itu Dari tulang sapi Dan tulang sapi itu dapatnya di pasar Harus rebutan dengan tukang bakso sekota Karena itu pagi-pagi sekali dia harus datang disana Jam 4 hari dia harus datang disana Untuk menunggu tukang daging sapi Dia harus rebutan Dia harus ambil Supaya hari itu dia bisa bikin kuah bakso dengan enak Karena ada kaldu sapinya Tapi kalau dia nggak tahu prioritas Ada pertandingan sepak bola jam 12 malam Sampai jam setengah 2 pagi Dia baru tidur setengah 2 pagi Saya jamin pasti nggak akan pernah bisa bangun jam 4 atau setengah 5 Dia pasti bangun jam 7, jam 8 Nah kalau sudah bangun jam 7, jam 8 Tidak bisa beli kaldu Daging sapi Karena apa? Karena sudah habis Untuk itu Untuk supaya dia dapat daging sapi Dia harus tahu prioritas hidup Target itu membuatmu bisa Menentukan Prioritas hidup Amen Apa yang membuat Anda menjadi prioritas Bisa melakukan prioritas yang pertama Tujuan hidup Yang kedua adalah target kehidupan Lalu berikutnya apa saudara? Nah Kalau sekarang kita belajar Akibat apa Dari prioritas yang salah Kalau Anda menentukan prioritas yang salah Akibatnya apa? Yang pertama pasti kita membuang waktu Waktu yang terbuang dengan sia-sia Waktu yang terbuang dengan sia Karena apa? Itu tidak sesuai dengan target hidup Anda Anda sering main Sering nonton Yang sesuatu yang mungkin Belum bukan prioritas Akibatnya Akibatnya Anda akan terbuang waktu Seharusnya Anda belajar Anda main-main Harusnya main-main Anda belajar Ini penempatan yang salah Sehingga waktu itu Waktu yang bukan prioritas Itu bisa terbuang sia-sia Ya Pertama ada kehilangan waktu Yang terbuang sia-sia Yang kedua apa? Dapat kehilangan sesuatu yang kekal Karena-bara kita ini gagal prioritas Harusnya kita ini prioritas takut akan Tuhan Tapi karena-bara kita ini merupakan kedagingan kita Akhirnya kita ini tergoda Lalu kita jauh dari Tuhan Lalu keinginan-keinginan yang lain muncul Akibatnya kita gagal menaruh prioritas Semakin pria Istri Anak-anak itu prioritas Anda Tapi gara-gara kesenangan dagingmu Kau lebih memprioritaskan temanmu Memprioritaskan pergaulanmu Akibatnya anak istrimu Menjadi anak-anak yang terlantar Tidak terperhatikan dengan baik Akibatnya Anda akan kehilangan tujuan kekal Daripadamu Karena itu penting untuk ini Prioritas itu harus tetap kekal dan tetap Yang ketiga apa? Kalau prioritas gagal Yang ketiga adalah Penyesalan akibat waktu yang tidak bisa terulang lagi Anda akan menyesal dengan waktu yang terbuang Karena itu tidak akan pernah bisa terulang Lihat ya Kalau Anda gagal prioritas Gagal apa ya Kalau hari ini Anda Gagal potong rambut Anda akan menyesal satu bulan Anda gagal cari pasangan Maka Anda akan menyesal seumur hidup Saudara jangan sampai waktu itu terbuang Karena Anda tidak tahu prioritas Tidak tahu rencana Tidak tahu target dalam hidup Anda Coba taruh ini menjadi bagian yang penting dalam hidupmu Saya percaya Tuhan itu Berada di atas prioritas hidupmu Kalau tadi saya Makanya saya awal tadi bilang Bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semua akan ditambahkan kepadamu Kita mencari Tuhan Maka prioritas-prioritas berikutnya akan muncul Dan Anda tahu semua untuk kebenaran Dan hidup Anda untuk Tuhan Saya percaya Tuhan akan memberkati Orang-orang yang tahu prioritas hidupnya Amin Karena itu biar hari ini kita bisa menetapkan prioritas hidup kita Sehingga apa yang baik Apa yang berkenan Apa yang mulia Apa yang menyenangkan Allah Itu yang kita lakukan Dan saya percaya untuk orang-orang yang tahu prioritas hidupnya Orang ini tidak akan pernah kehilangan waktu yang sia-sia Dia akan tepat pada waktunya Berbuah pada musimnya Dan Tuhan pasti memberkati Anda Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus ajari kami untuk meletakkan prioritas hidup kami dengan benar Pertama kami tahu tentang kekekalan Kebenaran yang kekal Yaitu kebenaranmu dan kerajaanmu Itu yang membuat kami tahu prioritas berikut yang kami bangun Tuhan ajari kami untuk Untuk kami tahu tujuan hidup Dan target kehidupan Sehingga dengan demikian kami boleh meletakkan Dasar kekuatan prioritas hidup kami Tolong umatmu ya Tuhan Untuk kami boleh berada dalam prioritasmu Terima kasih ya Tuhan Kami serahkan waktu semua dalam tanganmu Kau memberkati kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Wah senang sekali untuk memberitakan Kebenaran firman Tuhan buat Anda Kami tetap ikuti acara Kerenungan firmanmu tiap hari Senin Pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat Dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah Di Youtube KMS Kalimantan Saudara terus yang belum subscribe Silahkan subscribe Supaya Anda terus terupdate di acara-acara Pastinya akan memberkati hidup Anda Kalian tetap semangat hari ini bersama dengan Tuhan Saya percaya kalau Anda membangun prioritas pun dengan benar Tuhan pasti memberkatimu Bye-bye Tuhan berkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!